Pemirsa diduga saling ejek dua pelajar putri di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara terlibat perkelahian. Perkelahian dua remaja putri dari salah satu sekolah benengah pertama di Kecamatan Hamparan, Perak ini pun sempat viral di media sosial. Dalam video berdurasi 46 detik, memperlihatkan kedua pelajar siswe SMP swasta PAB 9 Kelambir 5 terlibat perkelahian di salah satu bangunan kosong milik PTPN 2 di kawasan Jalan Besar Kelambir 5 Kebun, Kecamatan Hamparan, Perak, Kabupaten Deliserdang. Kedua pelajar siswe tersebut terlihat adu jotos hingga salah satunya sampai terjatuh ke lantai. Sementara beberapa rekan mereka yang mengenakan seragam sekolah hanya melihat dan bahkan ada yang merekam dengan ponselnya. Belum diketahui apa motif kedua pelajar siswe saling berkelahi tersebut, namun diduga perkelahian tersebut diakibatkan adanya saling ejek di antara keduanya. Sementara itu, mengetahui ada siswa yang terlibat perkelahian, pihak sekolah berencana akan memanggil kedua orang tua siswe. Kepala desa Kelambir 5 Kebun, Suprayogo mengatakan setelah beredar video dua pelajar siswe terlibat perkelahian di salah satu bangunan kosong, kini kedua siswe terlibat perkelahian telah berdamai di Polsek Hamparan, Perak. Penyebabnya saya sendiri kurang tahu, namanya anak sekolah pada kenakalan termasih itu hal yang wajar. Tapi saya rasa ini juga harus tidak lanjuti, sekolah maupun desa sendiri sebenarnya kurang paham tentang ini. Karena kejadian ini, tahunnya desa itu setelah viral di next house. Sekarang kedua belah pihak sudah bernamai atau belum? Informasi sudah berdamai di Polsek Hamparan, Perak. Kasus viralnya perkelahian antara kedua siswe SMP ini sudah ditangani pihak Polsek Hamparan, Perak, dan masih melakukan pendalaman atas kasus tersebut. Dari Beli Serdang, Amiruddin, AI News melaporkan.